selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan membaca salawat narya Allahumma suli sulatan kamilatawasalim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladi selamat menikmati 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 Baru dari International Union for Conservation of Nature Resources atau EUCN Lanjawa dimasukkan dalam kategori Indurgen atau Genting Nah dari bacaan itu Marilah dari bacaan itu dapat disimpulkan bahwa beberapa hal sebagai berikut Yang pertama Nah bacaan di atas bertema tentang Elang Jawa mengalami kepunaan Apakah bacaan di atas bersifat nyata? Ya bersifat nyata benar-benar terjadi dan benar-benar ada Apakah bacaan di atas membutuhkan data? Ya membutuhkan data yang akurat tentang banyaknya populasi Elang yang ada di Jawa Ide pokok paragraf bacaan di atas adalah Elang Jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah Tekst non fiksi Dari bacaan berjudul Judul populasi Elang Jawa merupakan contoh teks non fiksi Karena bersifat nyata Benar-benar terjadi dan benar-benar ada Tekst non fiksi dapat diartikan karangan yang ditulis berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan Bukan merupakan hasil imajinasi atau hayalan seseorang Jadi benar-benar ada di dunia nyata Itu berarti teks non fiksi Contoh teks non fiksi adalah Teks pelajaran, teks biografi atau riwayat hidup Dan teks sejarah suatu bangsa Itu contoh teks non fiksi Berikut cara menulis teks non fiksi Yang pertama menentukan tema Tema merupakan judul mengenai tulisan yang akan dibuat Yang kedua merumuskan tujuan Merumuskan salah satu faktor yang sangat penting Untuk menentukan arah dan jenis yang akan ditulis Berikutnya mengumpulkan dan menganalisis data Data pastinya harus lengkap dan detail Pengumpulan data bisa dengan cara diskusi, wawancara, survei, referensi buku atau observasi Dan yang keempat menyusun kerangka karangang Susunan pikiran utama yang terstruktur dan direalisasikan dengan kalimat-kalimat dan data yang telah terkumpul Dan yang terakhir menyusun paragraf dengan kaidah yang baik berupa satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas Demikianlah cara menulis teks non fiksi Materi berikutnya yaitu tentang topeng Bentuk topeng ada Nah yang kita pelajari kali ini yaitu bentuk topeng yang ada di Nusantara Bentuk topeng bersifat berdasarkan wataknya dan cara pembuatan topeng Ada langkah-langkahnya Yuk kita bahas tentang topeng Topeng merupakan tiruan wajah untuk memerangkan suatu karakter atau ekspresi Topeng dapat dibuat dari bahan kayu, kertas, plastik, kaca atau gipsum Bentuk topeng beragam ada yang berbentuk manusia atau hewan Dalam budaya Indonesia topeng digunakan dalam upacara adat atau pertunjukan tari Topeng juga dapat dijadikan hiasan ruang Berikut ini beberapa contoh bentuk topeng Nusantara Yang pertama topeng gudok dari daerah Kalimantan Timur Terbuat dari kayu menyerupai binatang buas untuk mengusir hama tanaman Dilambangkan sebagai dewa pemelihara padi Topeng berikutnya yaitu topeng barong Adalah raja dari roh-roh pelindung digunakan untuk pertunjukan tari barong di Bali Berupa binatang seperti harimau, babi hutan, naga atau ular Topeng berikutnya yaitu panji Topeng panji dari Cirebon memiliki karakter yang tulus Welas, asih dan penyayang Warna putih melambangkan kesucian dan keagungan Topeng berikutnya yaitu topeng kelana Dari Cirebon disebut juga topeng kembara Artinya mengembara untuk mencari jati diri Warna merah tua menunjukkan watak angkuh dan kejam Mata membelalak Hidung panjang Mulut menyeringi Menyeringai Kumis melingkar Berjambang Serta berjanggut Itu topeng kelana Berikutnya yaitu topeng rumyang Dari Cirebon juga topeng ini menggambarkan seorang dewi Yang menjelma menjadi manusia Warna merah muda menunjukkan manusia yang sabar Ikhlas dan lemah lembut Berikut ini topeng sesuai wataknya Pertama topeng yang tersenyum Berikutnya topeng yang sedang marah Topeng angkuh Topeng yang luhur Dan yang terakhir topeng dengan watak atau wajah yang lucu Berikut ini tahapan membuat topeng dari karton Simak ya Yang pertama Bahan Kertas karton Kertas koran bekas Pewarna Pewarna Pensil warna Cat air Cat poster Cat kayu Atau crayon Alat-alatnya Gunting Cutter Terakhir Berikut ini Diberi garis Berikutnya Gunting Gunting Sekeliling Seketsa Sesuai garis yang telah dibuat Bagian sisi ini digunting Gunting Lipat dan tekuklah seketsa Dasar wajah berbentuk oval Dengan Setreples Disatukan dengan setreples Nah Jadi Bentuk seperti ini Kemudian Dilanjutkan Guntinglah kertas koran dengan ukuran kecil-kecil Kemudian tempelkan pada bentuk dasar wajah topeng Agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras Bagai contoh seperti ini Ya Bentuklah dasar topeng sesuai Yang sudah selesai ditempeli gunting-gunting kertas Nah Setelah ini Jadinya ya Sudah ditempel-tempeli kertas koran Berikutnya Berikutnya Buatlah bagian-bagian wajah topeng Seperti alis Hidung Pelipis Dan mulut Dengan teknik melipat Menggunting dan menempel Caranya Sama dengan cara Membuat bentuk dasar topeng Seperti Di atas hanya ukurannya lebih kecil Sebelumnya Ukurlah dahulu Posisi mata Hidung Mulut Sesuai wajah Kalian Kemudian Lubangilah Seperti ini Jadi Dibentuk Ditempel-tempel Ditempel-tempel Sehingga menjadi Bentuk Tiga dimensi Timbul 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 Kemudian Bagian wajah Selesai ditempeli Pada bentuk dasar topeng Tempelkan kembali Guntingan kertas koran Keseluruh bagian wajah topeng Hingga topeng menjadi keras Seperti ini Dan yang terakhir Jemur Setelah dijemur Dan kering Kemudian Warnailah Dengan cat air Cat poster Atau Cat kayu Topeng kalian Telah Selesai Demikianlah Terima kasih Semoga bermanfaat Materi yang bu guru Sampaikan Hari ini Jangan patah semangat Tetap semangat Belajar di rumah